Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Svarila Gilca Saya alumni SMK Negeri 1 Karang Barung Jurusan Rekalisa Perangkal Unak Angkatan 2 Dan saya lulus pada tahun 2015 Saat ini saya bekerja di PT. Durilindigo Dengan posisi sebagai progemar Durilindigo adalah perusahaan yang bergerak di bidang IT Saya juga kuliah di STMIC Amikon di Jakarta Jurusan Teknik Informatika Saya rasakan saat belajar Jereka Yasa Perangkal Unak adalah sangat senang dan Bersyukur karena saya Tidak salah memilih jurusan Jurusan Rekalisa Perangkal Unak Sesuai dengan pesen saya yang ingin menjadi seorang programmer Bagi teman-teman yang ingin menjadi programmer Software Engineer atau Tentopreneurship Sudah cocok atau tepat Untuk memilih jurusan ini Nanti teman-teman juga diajarkan materi algoritma Secara singkatnya Algoritma adalah langkah-langkah untuk memecahkan masalah Secara sistematis atau logis Nah Materi ini lumayan sulit Namun ini adalah fondasi bagi seorang programmer Karena algoritma yang baik Akan menciptakan sebuah produk secara efisien Bagi teman-teman yang jogu matematika Sangat cocok dengan materi ini Karena ini berhubungan juga dengan logika Nanti teman-teman juga akan diajarkan Bermacam-macam bahasa pemograman Untuk membuat aplikasi bebasiswa Maupun bebasiswa Pengalaman unik yang pernah saya rasakan Selama belajar di Rekalisa Perangkal Unak adalah Saya pernah tidak tidur semalaman Sampai pagi sampai ke sekolah Karena mengerjakan tugas proyek Masih teman-teman mengira tugas proyek yang begitu sulit Namun Itu bukan karena tugas proyek yang begitu sulit Karena tugas yang sudah diberi dari 2 minggu yang lalu Baru dikerjakan Di hari itu juga Dan dikumpul pada saat itu juga Ini adalah contoh yang jangan ditiru ya Nah Jadi kalau ada teman-teman yang Mendengar dari Kelas Ada yang bilang kalau di RPL itu sulit Sampai tidak sempat tidur Karena bergadang Itu bukan karena tugas yang sulit dan menumpuk Tapi karena Mengerjakannya yang ditunda-tunda Manfaat tulisan rekesan perangkal unak adalah Yang pertama Agar seseorang dapat Mengembangkan perangkal unak Yang bermanfaat bagi pengguna Yang kedua Agar seseorang dapat mengembangkan perangkal unak yang ada Menjadi lebih baik lagi Dan yang ketiga Agar seseorang dapat menciptakan perangkal unak Yang ramah dan Nyaman bagi pengguna Dan masih banyak lagi Untuk profil kerja Lurusan dari rekesan perangkal unak Bisa menjadi Programmer Software Engineer Technopreneurship GA atau Software Tester Web Developer Sistem Analis Database Engineer IT konsultas Dan masih banyak lagi Kesulitan yang saya rasakan Semua belajar dari rekesan perangkal unak adalah Tidak semua orang dapat memahami koding dengan cepat Apalagi saya memiliki kelemahan di bidang matematika Saya termasuk orang yang lambat dalam memahami koding Akan tetapi Terkadang banyak orang yang juga dapat memahami koding dengan cepat Namun yang paling penting adalah Jangan pernah berhenti untuk mencoba Karena setiap error yang kita jumpai pada saat koding Itu adalah pelajaran bagi kita Akan tetap mengulang error di tutupannya Selamat berharga saya selama di SMPD 1 Karena baru adalah Saya pernah juara satu Lombok kompetensi siswa Bidang IT Software Application Ini profesi AC Dan saya pernah mendapatkan Peringkat 8 di tingkat nasional Saya sangat bersyukur kepada Allah SWT Atas dimana yang telah diberikan Karena dengan saya mendapatkan jualan ini Saya lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan Dan Alhamdulillah saya dibiasiswakan oleh perusahaan Tanpa saya bekerja Dan saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru SMKLG 1 Karambaru Yang telah mendidik saya sampai saya menjadi Seperti sejarah ini Pesan saya itu teman-teman adalah Tidak ada orang yang tidak bisa atau orang yang bodoh Yang ada hanya orang yang malas Dan teruslah belajar Belajar dan tetap belajar Bahkan seorang guru besar pun masih tetap belajar Karena belajar tidak ada akhirnya Ketuali mau dan memisahkan Sekian yang dapat saya sampaikan Semoga pengalaman saya ini Dapat menjadi pelajaran dan motivasi bagi teman-teman sekalian Akhir kata saya ucapkan Jasa Punggwabu Foyuan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh